Kita menyelenggarakan disebut dengan PKN PKN Kan kris nasional Nanti ada beberapa rekan kegiatan untuk kaitan dengan PKN Ditutup dengan kita akan memencahkan rekor muri Penyajian Krisnya satu, menangnya banyak Hayo, pake kris Top slow, kita top, tapi slow Go, go Bilar Radio, radio terfavoriti Jerman Hai, Sobat Bilar Tadi sobat di sounding di awal, bakalan spesial Hari ini karena, wow, tamu-tamu ada tuh spesial banget hari ini ya Tapi sebelumnya, Sobat Bilar nih Mendukung implementasi sistem pembayaran yang berbasis non-tunai Terutama secara digital Dan untuk memetiasi perkembangan market Terutama retail dengan meningkatnya jumlah pelaku marketplace Termasuk masing-masing pola penerimaan pembayaran transaksi Bank Indonesia meluarkan inovasi Berupa Kris atau Quick Repoint Code Indonesian Standard Guna menyederhanakan penerimaan pembayaran dari manapun Dapat menggunakan satu kris Serta sebagai implementasi kebijakan blueprint sistem pembayaran atau BSPI Yang mengutamakan interkonektivitas dan interoperabilitas secara cemumuah Cepat, mudah, murah, aman, dan handal Penasaran lengkapnya kayak gimana? Nah langsung aja nih Ini simak penjelasannya langsung dari narasumber yang sudah hadir di studio Pilar Radio Selamat siang Bapak-Bapak Ibu-Ibu Oke boleh diperkenalkan ada siapa aja disini yang sudah hadir di Pilar Radio Aduh ya mungkin, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Saya dengan Hestu Ibowo Kepala Kantor Pelakuan Bank Indonesia Cerbon Yang terutama terima kasih nih buat kehadiran dari Bapak-Bapak lain Dari Pemerintah Kota diwakil Pak Asda Dari Bank BJB Pak Ofik dan Bu Imas Imas, dari Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia di wilayah 3 Jajabanya Kuning Oke dan juga ada Bapak siapa? Silahkan Nama saya Sumanto Dari jabatan saat ini Sementara menjadi asisten perekonomian pembangunan Oke Semoga kami selalu kolaboratif dengan Bank Indonesia Dan juga pelaku usaha Dan juga nih khas daerah kita nih ada di sebelah kita Oke betul Dan juga ada siapa lagi Pak? Boleh Pak Baik halo sahabat Pilar Yang dikenalkan saya Ofik dari Bank BJB Cerbon Nah tentu kami terkait dengan transaksi di Cerbon Kami akan selalu support seluruh kegiatan Baik itu Bank Indonesia, pemerintah daerah Dan juga para pelaku MKM di Cerbon Oke yang paling cantik hari ini hadirnya siapa Ibu? Ya selamat pagi sahabat Pilar Dan Cengadel juga Alhamdulillah pagi hari ini Saya dengan Imas Kurniawati Saya mewakili asosiasi pelaku pariwisata Indonesia Untuk wilayah Tiga Jawa Barat Dan kami sangat mengapresiasi Sinergitas yang akan dimulai dari pagi ini Dan berkelanjutan sepertinya Pak ya Kedepannya mudah-mudahan Oke insya Allah Ini semangatnya semangat Agustusan nih kayaknya ya Iya semangat lima Empat lima banget ya Oke ini boleh nih ada yang mau bertanya kepada perwakil dari Bank Indonesia Cerbon Oke ada Bapak Hestu Untuk sahabat Pilar ini boleh dijelaskan temanya adalah pekan kris nasional gitu ya Dan bisa dijelaskan apa itu kris dan tadi ada sedikit yang lucu gitu kan Dan menggelitik Namanya cemumuah ini Ini pencetusnya siapa ini Cepat mudah murah amada handal Ini boleh dijelaskan seperti apa Pak Hestu Baik terima kasih Mbak Ade dan para sahabat Pilar Ini mungkin dari sebelum pandemi ya Dari Bank Indonesia memang pada tanggal 17 Agustus 2019 Kenapa memang menyambut 17-an setiap tahun Kita mengkaitkan dengan kris pembayaran secara non-tunai Karena memang kris ini sebetulnya kita launching tanggal 17 Agustus 2019 lagi Dila lah Kok setahun setelah diluncurkan kita masuk ke periode pandemi COVID-19 Betul Di mana ada keterbatasan segala macem ya Tidak boleh berkumpul, tidak boleh bertemu dan segala macem Dan ini sebetulnya semacam blessing ini segas juga Mbak Oke Ternyata justru digitalisasi sistem pembayaran secara non-tunai Yang kita kembangkan kris Ternyata di masa pandemi justru menjadi solusi Betul Dalam perekonomian nasional kita Kenapa? Karena dengan kris, dengan pembayaran non-tunai Ternyata justru malah transaksi-transaksi yang selama ini dibatasi oleh Ketentuan pada satu untuk tidak bisa bertemu, tidak bisa berkumpul segala macem Justru pembayaran non-tunai menjadi solusi Jadi walaupun kita dibatasi, tidak boleh mobilitas dibatasi Tidak boleh bertemu, tidak boleh berkumpul Namun transaksi perdanaan kita berjalan Kenapa? Karena pembayaran sudah secara non-tunai Kita sebut dengan, istilahkan dengan TTM Bukan, bentar ini salah Bukan ya? Tanpa tatap buka Betul, betul Jadi walaupun kita datang ke toko, tanpa kita harus datang ke mal Tanpa kita harus bertemu dengan penjual Antara penjual dan pembeli Jadi kita tetap bisa bertransaksi karena didasarkan suatu sistem pembayaran secara non-tunai Secara online gitu ya Oleh karena itu makanya selama pandemi kita tahu bahwa Hampir lebih 30-40% transaksi non-tunai Maksud saya transaksi perdagangan secara online itu meningkat Dimana tentunya transaksi secara online meningkat Mungkin ibu-ibunya belanja online itu lebih banyak Dan tentunya pembayaran secara non-tunai Betul, betul Itu meningkat 30-40% Maksud saya bilang tadi di blessing ini guys Kenapa? Karena ternyata di pandemi Salah satu solusinya adalah pembayaran secara non-tunai Sehingga kris ini menjadi salah satu solusi pada saat kita menghadapi pandemi Dan alhamdulillah setelah kita sudah mulai keluar dari periode pandemi COVID-19 Ternyata ini jujur semua menjadi salah satu pendukung dan juga sebagai pendorong perekonomian Bahwa ternyata walaupun kita tidak pandemi Ternyata pembayaran non-tunai menjadi salah satu Untuk upaya kita bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi Karena sistem pembayarannya didukung dengan suatu sistem non-tunai yang sangat canggih mudah Cemu A tadi Sehingga masyarakat tetap dapat bertransaksi Dan itu sangat-sangat mendukung dalam pertumbuhan ekonomi Khusus dalam pertumbuhan pembayaran Tentunya dengan kris sistem pembayaran non-tunai Biaya atau artinya 0% biaya Sehingga tidak murah Aman tentunya ini semua didukung dengan suatu sistem yang aman dan handal Terbebas dari permasalahan-permasalahan segala macam Sehingga sistem pembayaran non-tunai kita Kita membuatnya sejaduan cemu A Bahwa dengan transaksi non-tunai itu lebih cepat Lebih murah Kemudian lebih mudah Aman tentunya Didukung dengan sistem yang handal Dan juga tentunya dalam transaksi Masyarakat bisa tenang bertransaksi Tidak khawatir bahwa ini akan terjadi Hal-hal yang merugikan pada masyarakat Jadi itu ke depan kita akan mengembangkan Kris menggirai salah satu alternatif Transsek pembayaran non-tunai Yang ini sangat-sangat bermanfaat Baik dari sisi merchant Perdagang Maupun dari masyarakat sebagai pembeli Mudah-mudahan dengan transaksi pembayaran yang lancar Yang meningkat Tentunya ini mendukung Pertumbuhan ekonomi Dan tentunya juga akan mencapai suatu tingkat kejahatan Khususnya di Cirebon Dan kami nanti di seluruh wilayah Amin Wow emang memudahkan sekali sih Kris gitu ya Apalagi pas pandemi kemarin Waduh Yang mama belanja itu Waduh udah nonton aja deh Lebih aman Oke Untuk Pak Sumanto Dari pemerintah kota Cirebon Ini bagaimana dari Pak Sumanto Perspektif pemerintah kota Cireboni Dalam pengembangan sistem pembayaran non-tunai Digital ya Yang salah satunya menggunakan Kris Dalam pengembangan industri mais di kota Cirebon Sebagai sentral di Ciyu Majakuni Oke Terima kasih Mbak Delia Ini para pemerintah semuanya tentu mungkin Dan juga rekan semua disini sangat sepatut Bahwa kita melihatnya Perkembangan industri mais di kota Cirebon khususnya Dan umumnya di wilayah Ciyu Majakuni ini Dengan begitu ditandainya Dibukanya jalan tol Cisungdaw Ini satu gong besar buat kota Cirebon Karena apa Dari manapun Garut mau ke kota Cirebon Mau ke Majalengka Indramayu cukup 2 jam selesai Bandung juga 2 jam selesai Artinya apa Ini loh Kita harus menangkap bahwa industri mais Yang ada di kota Cirebon khususnya Dan bila Cirebon ini akan sangat berkembang Nah makanya disini ada asosiasinya Ibu Imas ini adalah salah satu penduk Dan kita pemerintah harus welcome banget Dan memang kota Cirebon sudah Dengan sendirinya kita sudah dari beberapa tahun yang lalu Ditambah dengan tas lompat topik kita ini Dan di fasilitas selam P Kita dalam rangka transaksi Di pemerintah kota Cirebon terkaitan Pembayaran pajak, retribusi Itu sudah jelas-jelasan Dengan elektronitasi Transaksi pemerintah daerah itu ETPD-nya sudah Kita ada sekitar 9 pajak Yang sudah berdasarkan Chris atau digital Termasuk juga dari retribusinya Itu sudah belasan Jadi kita tidak ada lagi Pembayaran jadi kota Cirebon Mohon maaf ya Bermain Pembayaran kita bayar store tunai Dan lain itu Mengurangi kebocoran juga di kita Terus terang sekali Saya yakin Begitu kita lihat Masyarakat banyak yang datang Ke wilayah Ciyu Maju Kuning Kota Cirebon adalah sentralnya disitu Kita lihat juga Dari kemudahan-kemudahan Dengan adanya Chris ini Dan memang transaksi pemerintah Juga harus menggunakan Chris Karena apa Masyarakat yang datang di kota Cirebon Kemudian melihat ke restoran Kemudian mereka Bayarnya Mohon maaf ya Kan antara Biaya yang Apa Akomodasi yang disaji Kemudian juga Pajaknya Yang tercantum disitu Kemudian mereka Pembayarannya Dengan Chris Kemudian dari pengusahanya Bayar kata pemerintahnya Tidak dengan Chris Ya itu namanya Pembodohan Mundur gitu Jadi kota Cirebon sudah sangat siap sekali Dan malah yang proyeksi Usaha maiz di kota Cirebon Pembayaran Untuk transaksi yang online Jadi dengan belanja online Itu ternyata juga Meningkatkan transaksi Pembodohan Ternyata Tadi saya singgung juga dari Pak Manto Bahwa memang dalam rakyat untuk Mengakselerasi Implementasi Chris Di masyarakat Kami sederikan juga Dengan beberapa Pemerintah Khususnya Mengakselerasi dalam Ini ya Mbak Apa namanya Dalam Perkembangannya Dan Akselerasi melalui Pengembangan-pengembangan Khususnya di industri maiz tadi ya Di meeting Incentive Conference Sama pun exhibition Kita coba kembangkan Bahwa transaksi nontonnya Juga sangat membantu loh Dalam pengembangan industri maiz Nanti mungkin dijelasin oleh Mbak Ima Sebagaimana Chris ini Sebagai salah satu Bentuk Satu aplikasi Atau suatu platform Sistem membayaran Yang sangat praktis Sangat membantu Bagaimana untuk Industri di maiz ini Bisa tumbuh dan berkembang Lebih cepat lagi Dibandingkan dengan Sebelumnya Menggunakan transaksi nontonnya Banyak beberapa kelebihan Dan juga keuntungan Manfaat Dari penggunaan Transaksi secara nontonnya Nah ini Kami di Bangun Indonesia Mulai kemarin Tanggal 14 Sampai tanggal 20 Kita menyelenggarakan Sebut dengan PKN PKN Chris nasional Ini karena nasional Di seluruh Indonesia Sama Jadi mau nanya Mulai di Aceh Sampai Papua Kita sama-sama serentak Menyelenggarakan Pekan Chris nasional Dan kegiatan Kita pakai ini Salah satunya Sebagai rangkaian Penggian PKN Dalam rangka Untuk mengaselerasi Bagaimana Chris ini Makin berkembang Makin luas Dipelimentasikan Khususnya Di Industri Mais Di Ciyu Majakuni Dan terus di Kota Ciyu Oke Dari tanggal 14 Sampai 20 14 sampai 20 Oke Ada apa Jadi PKN ini Jadi di PKN ini Kita ada Sosialisasi Talkshow Seperti ini Kemudian juga ada Kegiatan olahraga Ada lomba-lomba Karena Kita Kombinasikan dengan Menyambut 17 Agustus Oh iya Pak Manto tadi Kita gabungkan dengan Keceriaan Dan kemudian kita menyambut Hari kemerdekaan 17 Agustus Tentunya juga nanti Pada penutupan Kita laksanakan secara Serentak di seluruh Indonesia Pada 20 Insya Allah kita akan Ngadakan di GCM Nanti ada beberapa Rakyat kegiatan Untuk Apa namanya Kaitan dengan PKN Ditutup dengan Kita akan Ceritanya nih Akan memencahkan Rekor muri Penyajian Nasi Apa Docang Wow Sebanyak 1.708 Disajikan di 45 meja Oke Yang itu nanti Dalam implementasinya Kita coba Masyarakat Kalau ingin makan Cukup bayar Satu rupiah Menggunakan kris Oh Ada syaratnya nih Berarti ya Jadi Ya sebetulnya sih Gratis Cuma bagaimana Mengimplementasikan Masyarakat Kalau mau makan Nasi Docang Itu harus bayar Pakai kris Hanya satu rupiah Oke Tapi bayar pakai kris Pakai kris gitu ya Aktifikasi krisnya Sepertinya apa Pak Ini kebetulan Untuk apa namanya Sebetulnya kalau kris ini Kami dibalansikan Hanya sebagai regulator ya Oke Tapi tetap untuk produk Dan juga untuk Menunggu segala macam Yang akan bisa dipakai oleh masyarakat Tentunya ada Industri perbankan Yang sebagai pemilik produknya BGB Salah satu yang mengeluarkan Produk-produk kris Dan perbankan lainnya Ini silahkan masyarakat Terutama yang sudah Menjadi nasabah Bisa juga mengajukan Dan saya pikir kalau sudah Punya mobile banking Pasti ada Menunggu kris Jadi sudah bisa langsung Diaplikasikan dan implementasikan Oke Berupaya untuk Pemecakan rekor Wuri Ya kan Penyajian docang Sebanyak 1.708 Di meja Disajikan di 45 meja Wow Oke ini siapa aja boleh berarti Dan umum ini Mbak Adel Ya saya Masyarakat Secirbon silahkan Oke 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 Saya cuma bayar pakai kris 1 rupiah 1 rupiah pakai kris Dan ini saya dapat pesan teman-teman Juga untuk memeriahkan Dan juga untuk Menceriakan kegiatan penutupan kita Kita juga mengundang Sekali lagi kita mengundang Artis nasional Untuk penutupan acara besok Kita akan mengundang Artis nasional Dengan menghadirkan Jam J-Rock Wow Serius pak Iya Untuk bisa hadir di gejem Tanggal 20 nanti 20 nanti Dari Siti Mall Penutupan PQN Artisnya J-Rock gitu ya Ada penguatannya sama Untuk pembinaan cabang Meja Bikota Cerbon Bapak Ovik ya Iya bu Iya oke Ini di pembahasan kita kali ini Bagaimana dengan perspektif Akselerasi sistem Pembayaran rentunai Dari BJB sendiri Pak Ovik Sebelum kesana Saya sampaikan bahwa Kami bank BJB Di Cerbon Tentu salah satu cabang Dari bank BJB Kami bank dengan Aset sudah 177 triliun Dengan Laba per semester 1 Kami sudah Kurang lebih di 1,1 triliun Tentu Tentu Dengan aset yang besar Tentu kami juga Ingin Membantu Masyarakat Umum termasuk masyarakat Kota Cerbon Untuk bisa melakukan Akselerasi digitalisasi Oke Dengan menggandeng ekosistem digital Yang ada di Kota Cerbon Nah tentu juga Salah satunya Kita mendorong Penggunaan KRIS Baik itu Untuk Masyarakat Maupun juga Kolaborasi kami Dengan pemerintah daerah Kota Cerbon Untuk pemanfaatan KRIS dalam Penerimaan pajak Dan retribusi Daerah Tentu itu Pertamanya Dan Alhamdulillah Kami bisa Men-support Pemerintah daerah Termasuk juga KRIS yang sudah Diinisiasi oleh Bank Indonesia Dan Alhamdulillah Transaksi penggunaan KRIS ini Meningkat Tajam Sejak mulai Dilaunching Di 2019 Oke Untuk Wah ini nih Ibu Imas Ibu Imas Kurniawari Selaku asosiasi pelaku Pariwisata Indonesia Wilayah Cerbon Jawa Barat Oke Untuk Ibu Imas Bagaimana nih Mais Kota Cerbon Hari ini Dalam perspektif Asosiasi Dan masyarakat Dan pengembangan Bisnis Serta transaksi Mais Akan aseratif Apabila tersedia Pilihan Pembayaran Secara non-tunai Digital Dengan KRIS Terima kasih Jeng Adel Dan selamat pagi Semuanya Sobat Pilar Di pagi ini Saya senang sekali Mewakili dari Rekan-rekan ASPI Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia Dimana Asosiasi kami ini Tingkat nasional Dan kita sudah punya 27 Dewan Pengurus Daerah Ada di 27 Provinsi Jadi memang Jaringan untuk Pariwisata Ekonomi Kreatif Para pelaku Itu se-Indonesia Kita terhubung Semuanya Nah Dan Untuk pagi ini Saya mewakili Pelaku industri Dari bidang Mais Mais sendiri Yaitu Meeting Incentive Convention Dan Exhibition Dan sekali lagi Saya sangat Berterima kasih Kepada Bank Indonesia Khususnya Karena Saya sangat Melihat bahwa Bay ini Mendukung sekali Lokal konten Wilayah 3 Khususnya Cirebon Dan mendukung Segala sesuatu Yang berhubungan Dan pariwisata Ekonomi Kreatif Saya seneng Saya seneng Dan selesai Momen di pagi ini Nah seperti yang kita Ketahui Sobat Pilar Semuanya Bahwa di wilayah 3 Jawa Barat Ini merupakan Wilayah yang unik Dengan berbagai potensi Aneka ragam Khususnya kota Cirebon Ya Pak Sumanto Dan Betul Seperti Bapak Tadi sampaikan juga Bahwa Cirebon Ini memiliki potensi Mais yang sangat besar Kami sangat senang Karena didukung oleh Banyak fasilitas Seperti hotel Restoran Gedung pertemuan Kemudian Kemudahan Akses Transportasi Wilayah yang sangat strategis Jalur dari tol Kemudian Bandara Kemudian Akses stasiun Kemudian SDM-SDM pun Di asosiasi kami Rekan-rekan kami Sudah kompeten Untuk penyelenggaraan Mais di wilayah Khususnya kota Cirebon Dan Ini Mais merupakan Salah satu pendapatan Asli daerah Betul ya Pak Betul sekali Jadi kami Penyumbang Kami dan semuanya Karena BI BJB juga Saya yakin mendukung Untuk kegiatan Kegiatan Tarekrab Kemudian Kalau Sobat Pilar Bisa melihat semuanya Bahwa tingkat hunian hotel Di kota Cirebon Juga meningkat ya Pak Di hari kerja penuh Itu tandanya Orang-orang banyak Berbisnis di kota Cirebon Dan weekend Juga gak kalah penuh Karena kami juga Banyak menerima tamu Yang datang Inbound Datang ke kota Cirebon Jadi lengkap Satu paket lengkap Di kota Cirebon Setiap hari Penuh Ramai Apalagi didukung Kegiatan BI Tadi ada Makan docak Itu kan lokal konten Banget Jadi saya keidehan Kalau saya ada tamu Di tanggal 20 Bu kita ke GCM Saya kenalkan Makanan khas Cirebon Hanya bayar Satu rupiah Dengan kris Itu udah keren banget Berarti Wah Cirebon nih Kompak nih Antara stakeholder Pemerintah BI dan Para pelaku Pariwisata Nah Sering berkembangnya Potensi ini Jengadel Akhirnya Tadinya kita kan Berpikir Cirebon ini Hanya untuk Pariwisata Tapi semakin kesini Luar biasa Industri mais Khususnya Bahkan industri wedding Wedding juga Sudah banyak sekali Hampir tiap pekan Di gedung pertemuan Itu penuh Mais apalagi Dan memang Penyelenggaraan maisnya pun Di wilayah kota Cirebon itu Sudah tidak hanya Event-event lokal Tapi event nasional Nah salah satunya Contoh ya Kita tuh pernah ngeret Salah satu eventnya BUMN Itu BUMN pusat Dia ada meeting Di salah satu hotel Di Cirebon Kemudian Dia nanya ke aku Mbak Imas Tolong bikin kegiatan Apa sih Cirebon punya apa Gitu kan Terus akhirnya kita Create heritage Panbaik pada saat itu Nah misalkan Di day satunya Mereka bisa Full day meeting Kemudian di day duanya Setelah meeting yang luar biasa Refresh dengan Kita buatkan Rute goes Bersepeda Melewati destinasi Wisata heritage Dan berakhir di Gowa Sunya Raggi Sebagai tempat makan siang Dan hiburan di sana Itu mereka Apresiasi sekali Oh Cirebon bisa ya Bikin kayak gini Kita gak mesti jauh-jauh Karena kan Yang pusat itu Mereka di Jakarta Biasanya Mereka kebanyakan Cenderung ke Bogor Gitu kan Untuk kegiatan Mereka sebagainya Oh Cirebon bisa Iya Pak bisa banget Bapak tuh di Jakarta Kesini akses sudah Sangat cepat Cuma 4 jam Dan tanpa macet loh Di kota Cirebon Siap Nanti saya bawa Sebarkan info ini Ke rekan-rekan lainnya Kemudian Kita juga Handel di tahun ini Yaitu kegiatan Exhibition Atau pameran Dalam rangka Pekan Ilmiah Nasional Persatuan Dokter Syarab Indonesia waktu itu Oke Iya Itu diselenggarkan 3 hari full day workshop Kemudian paralel berjalan juga Pameran kesehatan Kemudian di akhirnya Ada wisata belanja Gala dinner Di salah satu keraton Di kota Cirebon Jadi Sudah dilihat ya Oleh asosiasi ini Bahwa Event nasional Bisa di Cirebon Dan mereka mengatakan Oh ternyata SDM Cirebon Mampu ya Acaranya tidak kalah keren Dan kota-kota lain Kemudian kita juga Sering Sudah 6 kali kegiatan Dari semenjak 2016 Kita melakukan kegiatan travel mat Seperti pameran pariwisata nasional Yang diselenggarakan Di Cirebon sebagai tuan rumah Kita mengundang Ratusan travel owner Terus vendor mice Untuk dipertemukan Dalam sebuah meeting Transaksi bisnis Dan di hari terakhir Kita siapkan Frame trip Dimana pengenalan potensi Pariwisata Cirebon Dan sekitarnya Dan event ini disebut oleh Teman-teman dari DPP Dari pusat Ini Cirebon keren banget Penyelenggarannya Dan terbaik mengalahkan Bali Untuk penyelenggarannya Wow Plus dong Itu fakta Itu fakta ya Kemudian satu lagi Kita pernah mengadakan Pertandingan Turnamen Olahraga tingkat nasional Pada saat itu Kami handle ratusan atlet Dari ujung provinsi Aceh Sampai ujung wilayah timur Itu hadir di Cirebon Dan jurinya pun Tingkat ASEAN Waktu ini dari Thailand Datang Mereka mengikuti kegiatan Disini selama 4 hari Rangkaian mata lomba Kemudian kita sisipkan Wisata kulinernya Kemudian di Sesi acara Sesi break kita sisipkan Pegelaran budaya Lokal Cirebon Kemudian Yang sangat Kami senang itu Adalah terdata Sekitar minimal 160 kamar terjual Untuk stay 3 malam Di kota Cirebon Wow Banyak sekali Yang masuk ke kota Cirebon Dan event ini juga Diakui sebagai penyelenggaran Terbaik dari event Turnamen sejenis Yang diadakan di seluruh Indonesia Dan efeknya adalah Mbak Imas bisa gak Tim ini handle Untuk di Bandung Mbak Imas bisa gak Kita bikin Indonesia Skate open Terperusaha di Jakarta Tapi aku pengen kayak gini Packagingnya Jadi pokoknya Banyak sekali konsep Mais yang sudah diselenggarakan Dan sukses Dan Cirebon diakui mampu Bahkan orang-orang pendatang pun Ya tercengang Ternyata Cirebon punya potensi ini Dan ini bagus untuk ke depannya Ada opsi-opsi yang baik Dibandingkan kota-kota Mungkin kita lihat kota besar Kayak Bogor Bandung Cirebon ini asik ya Ternyata Mbak Imas Iya hayuk Kita bisa bikin seasik itu Untuk para lembaga BUMN Kementerian institusi lainnya Hayuk kita ngadakan Mais di Cirebon Seperti itu Mbak Adam Oke wow Luar biasa ya Ini pengen tau nih Triknya Ibu Imas nih Untuk menarik mereka Untuk datang ke Cirebon Seperti apa nih? Salah satunya adalah Di asosiasi ini Saya bilang tadi di awal Bahwa kita punya jaringan tingkat nasional Oke Kami dari pengurus-pengurus wilayah ini Selalu ada pertemuan kan Rapat koordinasi Musdamus Rakerda dan sebagainya Kita selalu sondingkan Jadi memang sebetulnya Intinya kami dari pelaku industri itu Sebagai ujung marketingnya Pak Dari wilayah kota Untuk potensi-potensi yang ada Ini khususnya kita Mais Berbicara Mais Kita selalu share ke mereka Kita punya package Mais disini loh Kita punya package tour disini Kamu dateng lah ke Cirebon Kamu punya apa Cirebon Kita punya ini-punya ini Itu setiap tahunan Annual Event Itu kita pameran pariwisata Itu selalu kita selenggarakan Kita undang mereka ratusan travel owner Targetnya tahun ini Kita mengundang 200 travel owner Terus IOIO owner Kita perkenalkan Bahkan tidak hanya disuruh Indonesia Mereka datang juga dari ASEAN Karena tahun-tahun sebelumnya Itu travel owner dari Malaysia Dari India Itu ada yang hadir kesini Penasaran dengan Cirebon punya apa Ditambah lagi Kita sekarang bandara Sudah on lagi Oktober kabarnya kan Penerbangan domestik Akan banyak nih Internasional juga sudah mulai kan Semenjak 17 Mei kemarin Dibuka rute Untuk Malaysia Kertajati Dari situ pun Satu angin segar Dan kami melanjutkan Dengan mengundang Para-para travel owner Kesini Menunjukkan potensi daerah Supaya mereka berkegiatan Di Cirebon Oke berarti nextnya Kedepan bakal ada Event-event selanjutnya nih Betul Banyak sekali Rangkaian kami sebagai pengurus Dari asosiasi pelaku ini Merupakan salah satu Tahun jawab kami juga ya Kemarin kita sudah banyak audiensi Termasuk dengan bandara juga Yuk kita sama-sama dukung Untuk pengembangan Khususnya MAIS Di wilayah tiga ini Khususnya Cirebon Karena betul sebagai gerbang Dimanapun bandara Walaupun di Majalengka Tapi tetap orang-orang Akan datang Betul Aktifitas utama Meeting-meeting itu Di Cirebon Karena Cirebon udah paling lengkap Untuk segala macam Fasilitas pendukung Untuk MAIS seperti itu Oke Ini lumayan banget Yang nanya banyak banget Terima kasih loh Ini antusiasnya Untuk pakai Chris nih Kayaknya akan bertambah lah Ini Ada mau Menanyakan Kepada Bank Indonesia Cirebon Oke Pak Has to Wibowo Untuk sistem pembayaran digital Merupakan Akselerator Perekonomian Terutama mendukung Pengembangan Kota Cirebon Siap Di generasi 5.0 Bagaimana Pengembangannya di Cirebon Pak Yus Alhamdulillah Untuk Kalau kita mungkin Nggak hanya Kota Cirebon Kita melihat dari Caya Menyebuning Pertumbuhannya lumayan Sangat-sangat signifikan Kalau lihat dari Kita ada Dua Indikatornya Dari sisi volume Transaksi Oke Dan juga dari Nominal Rupiahnya Jadi sampai dengan Juni Juni 2023 ini Dari volume Transaksi yang Masyarakat Menggunakan Kris Ini sudah tercatat Sebanyak 5.340.919 Jadi secara volume Sudah 5 juta kali Masyarakat Di Jaya Menyebuning Ini yang bertransaksi Sementara Ini juga sangat penting Nominal Transaksi rupiahnya Berapa sih Diteransaksi Diteransaksi Menggunakan Kris Itu sampai dengan Bulan Juni kemarin Tercatat bahwa Untuk Ciyu Maja Kuning Bukan Nasional Ada tercatat Sebanyak 583.633.505.000 Rupiah Wow Jadi Kalau dari secara Volume Transaksi Masyarakat Bertransaksi Menggunakan Kris Itu sudah dilakukan Sebanyak 5.300.000 Kali Dengan nilai Transaksi Nominalnya Sebanyak Lebih dari 583.000 Artinya Kita melihat Ini suatu Positif sekali Dan juga Mengembirakan Bahwa ternyata Masyarakat Ciyu Maja Kuning Itu memang Sudah Sudah sangat Kerap sekali Sudah sangat Familiar sekali Dengan Transaksi Menggunakan Kris Bagi salah satu Platform Secara non-tunai Sementara Nominalnya Cukup besar Dan ini Salah-salah Suatu berita Dan juga Informasi Yang mengembarkan Bahwa ternyata Ciyu Maja Kuning Bahwa memang Pertembangan Implementasi Dan juga Penggunaan Kris Bagi salah satu Transaksi Pembayaran Tunai Sangat Digemari Oleh masyarakat Ciyu Maja Kuning Secara sini Sangat Mengembirakan Karena Kita melihat Bahwa dengan Indikator ini Juga menitakan Bahwa Pertumbuhan Ekonomi Kita salah satu Didukung oleh Sistem pembayaran Yang aman Lancar Dan juga Tentunya Didukung Dengan suatu Teknologi Yang Mumpuni Dan aman Serta Andal Sehingga Masyarakat Dapat Mudah Bertansaksi Sehingga Dalam Perdagangan Semakin meningkat Sangat Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Di Ciyu Maja Kuning Masyarakat Sangat Mengimirakan Untuk Implementasi Chris Di Ciyu Maja Kuning Luar biasa Itu Ciyu Maja Kuning Belum Nasional Targetnya Sekitar 45 juta Transaksi Oke Wow Untuk Apa namanya Untuk Ciyu Maja Kuning Saja Sudah 5 juta Lebih Lebih Saya rasa Kami optimis Bahwa tahun ini Target 45 juta Transaksi Oke Keren banget Ini untuk Pak Suman Untuk dari Pemerintah Kota Cirebon Gimana nih Dengan pengembangan Potensi Penerimaan Dari industri Maes Secara sistem Pembayaran Non-tunai Digital Melalui Akselerasi Chris Di Kota Cirebon Dan juga Proyeksi Implementasi Pendapatan Daerah Secara Non-tunai Digital Via Chris Terhadap Perkembangan Bisnis Maes Di Kota Cirebon Seperti apa Untuk Kota Cirebon Sekali lagi Magnetnya Ciyu Maja Kuning Ini sangat Luar biasa Oke Karena memang Industri Maes Saya yakin Jangankan Nanti Di tahun 2024 Tahun politik Yang ada Banyak Semua tamu Kota Cirebon Untuk Nanti Di Bulan Desember Tutup Tahun Awal Tahun Buka Tahun Itu luar biasa Sahunian Kalau Nggak Pesan Dari Sekarang Sekarang Nggak Mungkin Akan Bisa Dapat Kalau Untuk Hati-hati Harus Kita Kota Cirebon Ini Karena sangat Welcome Terkait Indodimize Ini Kita Akan Mempersiapkan Bagaimana Rumah-rumah Tertentu Yang nantinya Mereka Akan Berubah Fungsinya Terkait Dengan Penginapan Atau Homestay Atau Apapun Kita Welcome Kota Cirebon Harus welcome Menerima Pengusaha Seperti Begitu Di Situlah Akan Jadi Fungsinya Termasuk Juga Bukan Hanya Dari Orang Per Orang Tapi Teman Pelindo Kawasan Pelabuhan Yang Sekarang Gudang-gudang Yang Pinggir Pantai Itu Yang Nantinya Dengan Rencana Hidup Pelabuhan Itu Akan Menjorok Kedalam Laut Dengan Reklamasinya Ex Nanti Gudang-gudangnya Bisa Dibergunakan Untuk Tempat Usaha Jastra Wisata Itu Mais Juga Akan Lebih Penuh Terlebih Lagi Kota Cirebon Itu Ada Kunjungan Rutin Dari Mancan Negara Di Pelabuhan Cirebon Dari Teman Tempat Kita Dari Belanda Eropa Termasuk Warga Cina Itu Rutin Tahunan Artinya Itulah Suatu Dari Mancan Negara Juga Ada Dari Kita Otomatis Yang Lokal Kita Luar Biasa Sehingga Dari Kondisi Seperti Itu Industri Mais Kita Dukung Termasuk Transaksi Dan Translis Pemerintah Kita Bisa Lihat Masyarakat Siapapun Di Dunia Dengan Info Pajak Yang Ada Di Kota Cirebon Kita Sudah Real Time Per Detik Ini Siapapun Nanti Bisa Kita Klik Di Google Atau Internet Info Pajak Kota Cirebon Sudah Tercapai Realisasi PAD Itu 60% Lebih Dari Target 206 Miliar Tercapai 125 Dengan Rinciannya Juga Ada Real Time Seti Detik Berubah Mana Kalau Ada Setoran Langsung Masuk Perlunya CRS Itu CRS Itu Begitu Mereka Langsung Transaksi Itu Non Tunai Dengan Kita Masuk Lagi Dengan Dunia Digital Masyarakat Terbuka Kita Welcome Ini Transparasi Kita Bagi Pemerintah Kota Cirebon Anda Membayar Pajak Tapi Sudah Tercantum Disini Dari Mulai Pajak PBB Kemudian BPHTB Transaksi Di Kota Cirebon Itu Terkait Dengan Perolehan Hak Atas Usaha Ini Juga Perpengaruh Besar Kenapa Sudah 25 Milyar Kita Dapatkan Dari Itu Luar Biasa Itu Kenapa Para Pengusaha Dan Kepercayaan Terhadap Transaksi Elektronik Ini Termasuk Juga Disini Reklamanya Yang Bertebaran Dimana Mana Kemudian Juga Hiburannya Hotel Sudah 12 Milyar Kita Dapatkan Termasuk Dari Restorannya 43 Milyar Sudah Dapatkan Luar Biasa Termasuk Tanahnya PJU Sampai Tentang seluruh Ini Sudah Real Time Jadi Kita Terus Pemerintah Kota Cirebon Apapun Dalam Dunia Transaksi Kita Sudah Saatnya Menjarah Elektronik Dan Saya Harapkan Masyarakat Yang Mohon Maaf Saya Menghimbau Sebagai Seorang Aparat Pemerintah Karena Memang Kita Sudah Lihat Yang Nama Transaksi Digital Itu Bukan Lagi Harus Dipaksa Paksakan Kita Ini Berupakan Suatu Kebutuhan Kalau Kita Mohon Maaf Masih Mohon Maaf Berbayar Dengan Tunai Sedikit Akan Hilang Dengan Kemajuan Dan Bapak Ibu Yang Mohon Maaf Barangkali Saudara-saudara Kita Yang Masih Gaptek Ataupun Karena Memang Masih Suka Transaksinya Tunai Nanti Suatu Saat Datang Kemal Datang Ngetenan Tertentu Datang Ketempat Terteman Bayar Parkir Suatu Saat Itu Nggak Akan Bisa Lagi Jadi Adanya Barkot Masyarakat Masyarakat Ayo Kita Mulai Degugah Bapak Ibu Bisa Tanyakan Kepada Anaknya Tanyakan Saudara Yang Bisa Ayo Kita Aplikasi Itu Terima Kasih Luar Biasa Ya Betul Ini Mencabang BCB Kota Cirebon Apa Yang Jadi Paradigma Usulan Di Pimda Sendiri Baik Terima Kasih Jadi Jeng Adel Tentu Tadi Pak Mantau Sudah Sampaikan Bahwa Di Akhir Tadi Terkait Dengan Agar Masyarakat Itu Sudah Bisa Melakukan Transaksi Secara Digital Itu Tanpa Dipaksakan Dan Menjadikan Kesadaran Sendiri Tentu Kami Juga Dari Bank BJB Selalu Support Hal Tersebut Dimana Sebagai Contoh Untuk Pembayaran Pajak Daerah Retribusi Daerah Itu Sudah Puluhan Yang Sudah Menggunakan Kris Sehingga Disini Masyarakat Juga Akan Merasa Nyaman Aman Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Dan Retribusinya Bahwa Benar Pajak Retribusi Yang Dibayarkan Itu Masuk Kekas Daerah Sehingga Bisa Digunakan Untuk Pendapatan Daerah Dan Juga Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kota Cerebon Tentu Kami Selalu Support Semua Apa Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Kota Cerebon Dan Tentunya Kami Selalu Bantu Untuk Selalu Memberikan Literasi Kepada Seluruh Masyarakat Sebagai Contoh Di Kami Sekarang Transaksional Kebang Itu Sudah Mulai Sedikit Berkurang Jumlah Nasabah Yang Datang Ke Banking Hall Sudah Mulai Berkurang Dimana Sekarang Nasabah Sudah Mulai Bertransaksi Menggunakan E-channel Baik Itu E-channel Yang Dimiliki Oleh Bank Maupun Yang Diinisiasi Melalui Bank Indonesia Dalam hal ini Kris Jadi Nasabah Ini Sekarang Sudah Mulai Beralih Ke Digital Sehingga Arahannya Juga Nanti Digital Ekosistem Bisa Kita Bentuk Nanti Bisnis Bisnis Dari Mais Juga Bisa Masuk Kesana Sehingga Nanti Kita Bisa Bentuk Digital Ekosistem Baru Untuk Kota Cerbon Sehingga Semua Transaksi Semua Kegiatan Itu Bisa Kita Kolaborasikan Bersama Untuk Meningkatkan Ekonomi Kota Cerbon Itu Sendiri Oke Ini Karena Pertanya Yang Nanya Banyak Banget Mungkin Dibaca Sekarang Aja Kali Biar Semuanya Baca Diki Suraman Dicirbon Bagaimana Bang Indonesia Merespon Dinamika Ekonomi Global Yang Kompleks Dalam Upayanya Untuk Menjaga Stabilitas Mata Uang Dan Sistem Keuangan Nasional Dengan Adanya Uang Digital Sedikit Saya Coba Jawab Singkat Saja Mungkin Karena Jawabnya Ini Agak Panjang Semester Tapi Intinya Begini Bahwa Memang Di Tengah Dinamika Perkembangan Perekonomian Global Yang Saat Ini Mungkin Kita Melihat Kalau Pak Presiden Mengatakan Kita Sekarang Dalam Periode Perekonomian Global Yang Tidak Baik Baik Saja Alhamdulillah Kita Indonesia Salah Satu Negara Yang Sebetulnya Menjadi Salah Satu Negara Yang Mampu Untuk Cepat Pulih Dan Bangkit Pasca COVID-19 Pandemi COVID-19 Kenapa Kita Di Indonesia Masih Mampu Untuk Tumbuh Positif Kita Kemarin Dalam Laporan BPS Terakhir Kita Mampu Tumbuh Di Atas 5% Sekitar 5,2% Sementara Negara-negara Lain Pertumbuhan Ekonominya Tumbuh Tapi Memang Lebih Rendah Secara Rata-rata Daripada Indonesia Jadi Tingkat Inflasi Kita Dapat Terkendali Rendah Sementara Negara-negara Global Sebetulnya Mereka Menghadapi Suatu Permasalahan Dimana Tingkat Inflasinya Cukup Tinggi Atau Hiper Inflasi Beberapa Negara Inflasinya Bisa Lebih Dari Dua Digit Bahkan Ada Berapa Negara Lebih Dari 100% Kena Inflasi Namun Alhamdulillah Kita Indonesia Mampu Untuk Tumbuh Secara Positif Inflasi Tetap Terjaga Rendah Sehingga Insya Allah Mudah-mudahan Dengan Indikator Ekonomi Dan Fundamental Ekonomi Yang Bagus Ini Menjadi Modal Kita Optimis Memandang Bahwa Ekonomi Indonesia Kedepan Kita Lebih Baik Dan Mudah-mudahan Tumbuh Lebih Cepat Dibandingkan Negara-negara Jadi Secara Gambaran Secara Umum Bahwa Preekonomi Indonesia Alhamdulillah Kita Bisa Pulih Lebih Cepat Dan Tumbuh Secara Positif Di Tengah Kondisi Preekonomi Global Yang Sedang Tidak Baik Saja Jadi Mudah-mudahan Menjadi Modal Dan Sebagai Penyemangat Optimisme Kepada Seluruh Masyarakat Para Pelaku Ekonomi Seluruh Industri Kita Optimis Kedepan Indonesia Kita Mampu Bangkit Lebih Cepat Dan Tubuh Lebih Tinggi Dibandingkan Negara-negara Lain Oke Saran saya Kepada Mas Diki Semangat Mas Tetap Optimis Kita Lebih Baik Dan Ayo Kita Sama-sama Di Seluruh Profesi Dan Seluruh Sektor Menemukan Kita Bangkit Untuk Menyumbangkan Pertumbuhan Ekonomi Untuk Kesejahteraan Masyarakat Indonesia Oke Mas Diki Secara Memastikan Kris tersebut Aman Untuk Transaksional Kita Oke Mungkin Nanti Lebih Bayang Tipe Ofik Yang Yang Punya Produknya Tapi Kami Dibandingkan Sebagai Regulator Bahwa Memang Dalam Seluruh Transaksi Apalagi Kita Menggunakan Suatu Platform Teknologi Informasi Tetap Masyarakat Harus Berhati-hati Dan Waspada Dalam Bertansaksi Pertama-tama Sebetulnya Kalau Kris ini Sudah kita Kita Coba Jaga Menjadi Suatu Konsep Situ Pembayaran Yang Tadi Cepat Mudah Murah Aman Dan Adal Namun Tetap Masyarakat Perlu Harus Waspada Karena Tetap Saja Namanya Teknologi Bisa Dimanfaatkan Betul Bisa Memanfaatkan Dengan Teknologi Untuk Memperoleh Keuntungan Nah Sebetulnya Salah satu Tips yang Sebetulnya Mudah Dalam Bertansaksi Bahwa Masyarakat Pada Waktu Men-scan Harus Memastikan Bahwa Pada Saat Konformasi Tujuan Dari Transakit Pembayaran Itu Kepada Memang Peneriminya Yang Sesuai Jadi Misalnya Misalnya Di Toko Adele Mbak Adele Meluarin Kris Adele Pada Saat Di-scan Dan Keluar Konformasi Harus Benar-benar Tercatat Bahwa Yang Namanya Lain Kadang Kita Kalau Kita Bertransaksi Kita Masukkan Angka Dan Juga Kemudian Konformasi Tanpa Melihat Secara Detail Ya Kadang-kadang Kita Agak Lengah Dan Kita Langsung Mengkonformasi Dan Terjadi Transaksi Tapi Sebetulnya Yang Dituju Kepada Rekening Yang Di-scan Tadi Adalah Bukan Kepada Penerima Tapi Kepihak Pihak Tadi Yang Memang Kasus Ini Sempat Terjadi Dan Viral Di Secara Nasional Di Jakarta Ada Seseorang Yang Memanfaatkan Kris Mengganti QR Yang Ada Di Masjid Dengan QR Yang Itu Sebetulnya QR Yang 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 Namanya Dimiripkan Dengan Nama Masjidnya Jadi Masyarakat Kalau Pada Waktu Mau Mengiat Untuk Ber Infaks Sudakoh Mensekan Kris Yang Ada Di Kotak Kotak Amal Di Masjid Namanya Agak Mirip Dan Tetap Transaksi Dan Tapi Sebetulnya Dana Yang Diteransfer Bukan Kerekening Masjid Tapi Kerekenan Si Pribadi Orang Tadi Sekali Lagi Mungkin Tips Hati-hati Masyarakat Balang Transaksi Setiap Trasi Dari Jumlahnya Harus Disesuaikan Benar Pembayaran Penerimanya Siapa Itu Selalu Ada Konformasi Si Penerimanya Siapa Jangan Sampai Salah Apalagi Berbeda Jadi Toko Adil Tapi Transaksi Dijalakan Tidak Ketoko Adil Tempat Lain Yang Disalahgunakan Oke Perkehatian Tetap Harus Maspada Lebih Teliti Juga Ya Oke Boleh Keterkaitan Ini Secara Umum Bahwa Masyarakat Khawatiran Dengan Memakai Kirsi Ini Kan Ada Semacam Penyalahgunaan IT Ini Kebetulan Kota Cirebon Kita Punya Aduan 112 Jadi Bapak Ibu Semua Masyarakat Yang Kota Cirebon Mengadu Ke 112 Ini Terkait Dengan Gangguan Apapun Termasuk Juga Saber Manakala Bapak Ibu Merasakan Adanya Gangguan Saber Kita Punya Tim Yang Sudah Terkoneksi Dengan Polres Kota Cirebon Jadi Begitu Mengadu 112 Apa Yang Diadukan Langsung Respon Terkait Dengan Saber Ini Itu Sebagai Jamin Juga Bagaimana Digital Kita Harus Maju Kan Di Kota Cirebon Tenang Sedara Ada Zoni Klien Zoni Yang Daerahnya Pelosok Yang Jauh Dari Teknologi Masih Gaptek Mekanismenya Untuk Memasangnya Seperti Apa Dan Juga Apakah Efektif Buat Para Pengguna Yang Terbiasa Pake Uang Tunai Oke Baik Selamat Pilar Buki Tadi Saya Sedikit Penambahkan Juga Dari Pak Estu Terkait Bagaimana Tips Kita Agar Bertransaksi Chris Secara Aman Tentu Ada Dua Baik Dari Sisi Kita Sebagai Pengguna Chris Maupun Sisi Kita Sebagai Merchant Chris Atau Pelaku Usaha Yang Menggunakan Chris Tentu Untuk Pelaku Usaha Kita Pastikan Bahwa Pertama Kita Selalu Menggunakan Aplikasi Sudah Dikeluarkan Oleh Jasa Keuangan Dalam Hal Ini Perbankan Ataupun Non Perbankan Lainnya Kedua Selalu Di Update Aplikasi Yang Kita Gunakan Kemudian Yang Ketiga Pastikan Setiap Transaksi Untuk Perchen Untuk Toko Pastikan Bahwa Dana Sudah Masuk Sebelum Barang Yang Kita Kasihkan Kepada Membeli Itu Yang Harus Kita Pastikan Selalu Cek Saldo Ini Apakah Sudah Masuk Atau Belum Sebelum Transaksi Kita Agap Selesai Itu Untuk Di Merjenan Sementara Untuk Pengguna Tadi Betul Yang Sampaikan Oleh Pak Hestu Bahwa Kita Harus Hati-hati Terkait Dengan Penggunaan Kris Ini Sebetulnya Tidak Berbeda Dengan Jaman Dulu Ketika Kita Baru Mengenal Yang Namanya ATM Dimana Kita Harus Selalu Melihat Kanan Penggunaan Kris Kita Harus Lihat Apakah Kita Melakukan Tap Kris Ini Di lokasi Yang Wajar Atau Tidak Aman Atau Tidak Kedua Pastikan Bahwa Kris Yang Kita Akan Tap Ini Kondisinya Baik Rapi Bagus Bukan Hasil Tempel Ataupun Sudah Rusak Yang Kedua Kita Pastikan Dan Yang Ketiga Sebelum Kita Memasukkan PIN Di Aplikasi Pembayaran Kita Cek Dulu Apakah Nama Kris Yang Tertera Di Stiker Kris Ini Sama Dengan Yang Tertera Di Aplikasi Pembayaran Itu Yang Paling Penting Sehingga Kita Bisa Memitigasi Dari Awal Berapa Transaksi Ini Mencurigakan Atau Tidak Itu Terkait Dengan Tip And Trick Dan Ini Terakhir Closing Statement Dari Masing-masing Seperti Apa Pasan Musangnya Silahkan Saya Sebagai Aparat Pemerintah Menghimbau Tolong Sampaikan Para Permisah Kepada Saudara-saudara Kita Kepada Seluruh Siapapun Yang menjadar Kanan Kita Bahwa Dunia Perbankan Sudah Mulai Berubah Luar Biasa Dengan Penggunaan Kris Ini Digital Adalah Faktor Utama Dalam Rangat Penentuan Kita Mencapai Keberhasilan Termasuk Juga Dengan Kecepatan Kita Bertransaksi Menggunakan Digital Berarti Otomatis Mempercepat Juga Kegiatan Pembangunan Karena Apa Dengan Kita Bertransaksi Contoh Seperti Apa Yang Kami Rasakan Di Dalam Elektronisasi Transaksi Pemerintah Dengan Sektor Pajak Dan Retribusinya Kita Terbuka Dengan Benar-benar Transparan Harian Detik Bisa Dipantau Penggunaan Pendapatannya Termasuk Juga Bapak Ibu Jangan Khawatir Bahwa Apa Yang Disampaikan Transaksi Itu Manakala Terjadi Ada Cyber Krim Dan Lain-lain Kami Sudah Menyiapkan Satu Tim Bersama Polresta Kota Cirebon Dengan Bapak Ibu Cukup Mengklik Nelfon 112 Kota Cirebon Akan Disalurkan Silahkan Terima kasih Sukses Selasu Buat Semuanya Dan Masyarakat Harus Happy Terima kasih Akselerator Dalam Perekonomian Jadi Dengan Satu Sisi Pembayaran Digital Yang Aman Yang Mudah Praktis Ini Juga Dapat Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Lebih Lebih Tinggi Lagi Oleh Karena Itu Tentunya Salah Satu Sektor Yaitu Sektor Pariwisata Dan Mais Menjadi Potensi Yang Ada Di Cirebon Dan Cirebon Ini Saya rasa Ini Salah Satu Kesempatan Bahwa Potensi Dalam Implementasi Sistim Pembayaran Non-tuna Ini Menggunakan Platform Chris Menjadi Salah Satu Tantangan Bagi Kita Semua Artinya Semua Pihak Sudah 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 Digelakar Perperah Bagaimana Sektor Pariwisata Dapat Memanfaatkan Seluruh Fasilitas Dan Kemudahan Pemudahan Baik Dari Sisi Ketentuan Dari Regulasi Dari Infrastruktur Dari Sistem Pembayarannya Sudah Dimudahkan Sedemikian Lupa Bagaimana Memanfaatkan Peluang Menjadi Salah Satu Potensi Dimana Sektor Pariwisata Menjadi Salah Satu Potensi Yang Sangat Penting Bisa Mampu Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Kedepan Yang Lebih Tinggi Lagi Oleh Itu Tentunya Di Menjelang 17 Agustus Hari Kepada Indonesia Mari Kita Wujudkan Semangat Part 5 Jadi Kalau Gini Tagline Chris Menangnya Banyak Hayo Maka Chris Oke Terima Kasih Mungkin Pak Apik Ada yang Sedikit Khusus Baik Kami Dari Bank BJB Tentu Akan Selalu Support Seluruh Masyarakat Cirebon Hingga Semua Para Sahabat Pilar Bisa Datang Langsung Ke Bank BJB Untuk Menanyakan Dan Menaktifkan Chris Ataupun Bisa Melalui Sosmet Resmi Bank BJB Untuk Bisa Melakukan Pendaftaran Chris Ini Oke Baik Mas Selalu Sampanya Baik Kami Dari Asosiasi Pelaku Pariwisata Mengajak Sobat Pilar Masyarakat Cirebon Yuk Kita Mengadakan Mais Di Cirebon Karena Cirebon Berpotensi Untuk Paket Paket Meeting Paket Paket Wisata Domestik Internasional Paket Wedding Kita Sudah Kompeten Semua Dan Kita Sudah Siap Tentunya Dengan Mengimplementasikan Penggunaan Chris Yang Sangat Diperlukan Di Industri Mais Ini Dan Terakhirnya Nggak Lengkap Kalau Saya Ngekasih Pantun Jangan Ini Aku Punya Pantun Buat BI Buat Bapak Dari BJB Juga Dari Pemerintahan Kota Rapuh Kayu Oleh Anay-anay Sampai Lapuk Rumah Bertingkat Terus Gebiarkan Gerakan Non-Tunai Biar Tahu Seluruh Lapisan Masyarakat Satu lagi Satu lagi Satu lagi 17 Agustus Itu Hari Kamis Memperingati Hari Kemerdekaan Kita Ayo Bersama-sama Kita Gunakan Chris Untuk Kemajuan Mais Di Kota Kita Tercinta Wah Mantap Ibu Mas Bisa Siaran Lagi Jadwal Meeting Banyak Terima kasih Bapak Ibu Yang sudah Menyempatkan Hadir Di Play Radio Semoga Kita Semuanya Sukses Top Slow Kita Top Tapi Slow Os Selamat Nikolai loading Diseases Minil Mom